Bagaimana hari ini duniamu? Apakah baik-baik saja? Apakah kamu ingin menikmati keindahan langit secara langsung? Atau kamu memang sudah mempunyai cita-cita untuk menjadi ahli astronomi? Foto artistik ini menunjukkan penggabungan galaksi di mana galaksi di sebelah kanan memiliki kuasar di intinya. Kuasar ini ditenagai oleh lubang hitam supermasif yang menelan material di sekitarnya dan memancarkan kerucut radiasi yang kuat, menusuk galaksi lain seperti tombak. Tombak bambu saja. Mampu memenangkan kemerdekaan Indonesia? Bagaimana jika tombak ini dijadikan sebagai tombak untuk merobek inti bumi ini? Seperti laser yang paling kuat dan tak ada tandingannya. Apakah kamu mampu membayangkannya? Karena kecepatan cahaya tidak ada yang mampu menandingi. Di hamparan alam semesta yang jauh dan tua, para astronom menyaksikan sebuah fenomena kosmik yang mengagumkan sekaligus dramatis. Tabrakan hebat antara dua galaksi yang terjadi ini lebih dari 11 miliar tahun cahaya dari bumi. Sedangkan satu tahun cahaya saja berjarak 9,46 triliun kilometer. Sedangkan keliling bumi jaraknya sekitar 40 juta kilometer lebih. Berarti dengan jarak 9,46 triliun kilometer, kita dapat mengitari bumi kurang lebih sebanyak 224,578 juta kali. Sangat amat melelahkan jika sebanyak itu kita mengitari bumi. Ini bukanlah hitungan akurat. Bisa saja hitungan ini benar, bisa juga hitungan ini kurang. Sudahlah jangan kamu terlalu dalam memikirkannya. Karena itu bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan. Dengan bantuan teleskop canggih milik European Southern Observatory, para ilmuwan berhasil mengintip masa lalu semesta dan menemukan kisah dahsyat yang dijuluki Jousting Cosmic atau pertarungan galaksi bak turnamen kesatria abad pertengahan. Di kedalaman alam semesta yang jauh, dua galaksi terkunci dalam perang yang menegangkan. Ungkap Dr. Pasquier Notre Dame dari Institut Dastrophysique de Paris. Kedua galaksi ini saling mendekat dengan kecepatan mencapai 500 km per detik. Ini sungguh kecepatan yang sangat cepat melebihi kereta api cepat di Indonesia. Namun, bukannya bertabrakan secara frontal, mereka saling bersentuhan ringan, mundur, lalu kembali mengatur posisi untuk putaran berikutnya. Segitu pun masih terbilang hanya bersentuhan untuk galaksi tersebut. Bagaimana jika kita yang bertabrakan dengan kecepatan setinggi itu? Sebuah tarian kekerasan kosmik yang terus berulang. Namun, pertempuran ini tidak adil. Salah satu galaksi memiliki senjata rahasia sebuah kuasar, yaitu inti galaksi super terang, yang ditenagai oleh lubang hitam supermasif. Kuasar ini memancarkan radiasi yang sangat kuat. Seperti tombak energi yang menghujani galaksi lawannya, mengubah struktur gas di dalamnya, dan menghambat proses pembentukan bintang baru. Prediksi tabrakan galaksi yang akan lemparkan bumi dari bimah sakti. Radiasi tersebut merusak awan gas dan debu di galaksi tetangganya, menyisakan hanya bagian-bagian paling kecil dan padat. Untuk pertama kalinya, kita melihat secara langsung efek radiasi kuasar terhadap struktur internal gas dalam galaksi yang terlihat biasa. Jelas Dr. Sergey Balashev dari IOV Institute. Sayangnya, bagian yang tersisa tersebut kemungkinan terlalu kecil untuk menjadi tempat lahirnya bintang-bintang baru. Artinya, galaksi ini kehilangan banyak tempat penciptaan bintang. Sebuah transformasi besar yang menandai kemunduran aktivitas pembentukan bintang secara drastis. Namun, kisah ini tak hanya soal kehancuran. Menurut Dr. Balashev, peristiwa tabrakan ini juga menjadi momen penting bagi galaksi yang memiliki kuasar. Tabrakan antar galaksi membawa banyak gas ke pusat galaksi, ke arah lubang hitam raksasa yang menjadi sumber energi kuasar. Saat lubang hitam ini mendapat suplai bahan bakar baru, kuasar dapat terus melanjutkan serangan destruktifnya. Fenomena seperti ini memang lebih sering terjadi di awal sejarah semesta, ketika kuasar dan tabrakan galaksi masih lumrah. Oleh karena itu, untuk mengamatinya, para astronom harus menatap jauh ke masa lalu, ke arah cahaya yang memerlukan miliran tahun untuk mencapai bumi. Cahaya dari peristiwa ini telah menempuh waktu lebih dari 11 miliar tahun, menunjukkan kondisi semesta saat usianya baru 18% dari sekarang. Bagaimana sebuah galaksi mati? Penemuan penting untuk ilmu kosmologi. Temuan ini dipublikasikan dalam Jurnal Bergengsi Nature, dan menjadi salah satu tonggak penting dalam studi evolusi galaksi dan interaksi mereka. Dengan menggabungkan pengamatan dari dua instrumen terkuat di dunia, para ilmuwan berhasil membuka tabir tentang bagaimana galaksi saling memengaruhi, dan bagaimana lubang hitam supermasif bisa memegang peran besar dalam menghentikan kelahiran bintang. Pertarungan galaksi ini, meskipun terjadi miliaran tahun lalu, tetap meninggalkan jejak penting bagi pemahaman kita tentang bagaimana semesta berkembang. Sebuah kisah nyata dari langit yang penuh pertarungan, transformasi, dan keajaiban. Sekitar berjuta-juta tahun cahaya. Cahaya galaksi di alam semesta, mereka hidup lebih dulu dibandingkan kita. Cahaya bintang-bintang di langit adalah cahaya masa lalu yang kita lihat. Berakhirlah sudah pertemuan kita kali ini. Jika kamu suka akan video ini, jangan segan-segan untuk memberikan pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.